Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa khususnya adalah anak-anak yang saya cintai Saya banggakan Demikian pula para wali orang tua Yang senantiasa mendampingi anak-anak Dan membimbing anak-anaknya di rumah Rahimakumullah yang saya hormati Pemirsa sekalian Para pemahar hati Semuanya yang saya cintai Mudah-mudahan kita semuanya Di bulan suci romantun ini Selalu mendapatkan limpan rahmah dan barakah dari Allah SWT Karena ketaatan dan kedisiplinan kita Di dalam mengamalkan syariat atau perintah Allah dan Rasulnya Hingga hal itu menjadi bekal Keselamatan dan kesuksesan kita di dunia ini Hingga bisa kita bawa menuju Kalau kita mati atau suan pada Allah SWT Anak-anak yang saya cintai kali ini Saya akan membahas tentang Hal-hal yang terkait dengan sikap Sidik atau jujur Dan nanti kita tambah Hal yang terkait dengan Fadilahnya bersedekah atau sotakah Saya disini adalah membawa kitab kecil Yaitu kitab Wasiyatul Mustafa Yang disana adalah Banyak-banyak pesan-pesan Rasulullah Terhadap menantunya Yaitu Sayyidina Ali Karimallah Wajah Kenapa? Ada khususiyah Pesan yang disampaikan pada Sayyidina Ali Kita bisa memaklumi Bahwa Sayyidina Ali adalah seorang menantu Dimana menantu adalah lebih akrab Dan lebih dekat dibanding sahabat-sahabatnya yang lain Oleh karena itu mari kita mulai Materi kita terkait dengan kejujuran Sikap kita di dalam kehidupan kita ini Ketahuliah anak-anakku sekalian Dan pemeriksa yang saya cintai Bahwa sidik atau jujur Adalah sebuah sifat Atau sikap yang paling awal Ditempatkan oleh Allah SWT Atau predikat yang paling awal Yang diberikan oleh Allah SWT Terhadap Nabinya Dimana ada empat sifat Atau Sikap Yang melekat pada diri Nabi Yaitu satu sidik Amanah Pablek Dan fatonah Dan sidik inilah Sebuah perilaku Yang paling asasi Paling mendasar bagi siapapun Terlebih seorang pemimpin Baik pemimpin Atau pejabat negara Pejabat Atas sampai bawah Bahkan kita sebagai pemimpin keluarga Atau kalian Anak-anak sekalian Yang semuanya punya tanggung jawab Itu semuanya akan berjalan Normal atau normatif Tidak terjadi Akses yang merugikan diri sendiri Atau orang lain Manakala Kita punya dasar kuat Yaitu Yang disebut namanya Sidik Atau kejujuran Keperbadian Allah SWT Dalam suhuah firmannya Berfirman Penuhilah janji kalian Ketika kalian berjanji pada Allah Jangan kalian sekali-kali merusak Sumpah kalian setelah Kau mengukuhkan sumpah kalian Demikian pula dilanjutkan Dengan firman yang kedua Wawfu bil ahdi Innal ahdaka namas'ullah Penuhilah Janji-janji kalian Sesungguhnya janji itu akan dipertanggung jawabkan Anak-anakku dan pemirsa yang saya cintai Dalam sebuah pesan Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Bahwa Sayyidina Ali Karamallahu alaihi wa sallam Telah dipesan oleh Mertuanya Yaitu Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Yang berbunyi demikian Yang artinya Kurang lebih Wahai Ali Berbuatlah jujur kamu Bersikaplah jujur kamu Walaupun itu membahayakan Atau tidak menguntungkan Badi kamu Pada saat ini Barangkali suasana Atau lingkungan yang tidak menguntungkan Karena orang terlalu jujur Oke lah gak apa-apa Tetaplah kamu jujur Kenapa? Karena walaupun tidak bermanfaat sekarang ini Tapi pada saatnya nanti Kejujuran itu akan kamu peroleh Dan kamu akan Mendapatkan hasil dari sikap jujur kamu Yang sekarang kamu lakukan Dan jangan sekali-kali Kamu berbohong Awas Walaupun saat ini Kebohongan kamu adalah Menguntungkan kamu Mendapatkan sesuatu Tidak benar bukan Memperoleh sesuatu Tidak dengan cara benar Misalkan Yaitu dengan berbohong Beruntunglah saat ini Tapi ketahui lah Hai Ali Bahwa kebohongan itu akan Berbahaya Bagi diri kalian Dikelak kemudian Anak-anakku sekalian yang saya cintai Maka Tanamkanlah Sejak dini Anak-anak Sikap jujur Di tengah keluarga Di tengah teman Apalagi Terhadap bapak guru Bu guru dan lain sebagainya Dimanapun Bahwa sidik Itu adalah Asas Atau sikap yang paling dasar Yang ditanamkan pada Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Dimana Rasulullah Waktu itu adalah Nampak Memperoleh Hasil Kejujurannya itu Manakala Orang-orang Arab Berselisih Tentang siapa Yang patut meletakkan Hajar Aswad Waktu itu adalah Membangun Kaabah Setelah Kaabah Hampir selesai Hajar Aswad Diletakkan pada Tempat semula Dan itu sangat Diperebutkan Karena itu adalah Merupuan acang Yang sangat bergengsi Tapi karena Orang Arab itu Sudah melihat Bahwa Tidak ada orang yang Masyur Yang sudah dikenal Secara luas Kejujurannya Yaitu siapa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Akhirnya dipanggil Rasulullah Dan Rasulullah Yang berhak Meletakkan Batu Atau meletakkan Hajar Aswad Pada tempatnya Itulah Anak-anakku sekalian Yang selanjutnya Perlu dikatakan Ada sebuah hadis Dari Saidina Abdullah bin Mas'ud Yang telah Memberi pelajaran Pada kita Semuanya Bahwa Kejujuran itu adalah Banyak Keuntungannya Diantaranya Adalah Sabda Rasulullah Demikian Yang artinya Perhatikan Perhatikan Anak-anakku sekalian Bahwa Sipat jujur Pada diri kita Atau pada diri Seseorang Itu akan Menghantarkan Kita Pada Hal-hal Yang sifatnya Baik Ingat Baik adalah Sangat relatif Mana Hal-hal Yang baik Nilainya Adalah Tentu baik Hal-hal Yang tidak Baik Tentu Adalah Bisa Dirasakan Bahwa itu Tidak Baik Maka Suatu Ketika Rasulullah Pernah Menjelaskan Apa Si dosa Itu Wal Ismu Mahaka Finafsika Dosa Adalah Sesuatu Yang Tidak Beres Di hati Kamu Maka Kadang Anak-anak Bertanya Sesuatu Yang Sepele Pak Pacaran Itu Dosa Nomor Boten Misalkan Demikian Ya Jawabnya Saya Kira Antum Bisa Menjawab Sendirilah Kira-kira Pacaran Itu Dosa Atau Tidak Wal Ismu Mahaka Kalau Orang Yang Muslim Yang Mumin Saudik Yang Jujur Tentulah Pacaran Tidak Mau Melakukan Tapi Berbeda Dengan Orang Yang Hatinya Sudah Kotor Sudah Biasa Melakukan Sebuah Dosa Justru Hal-hal Semacam Itulah Yang Akan Dipilih Tapi Jangan Anak-anak Bahwa Kejujuran Hati Kita Itu Adalah Menghantarkan Kita Pada Kebaikan Kebaikan Yang Diperlukan Dalam Kehidupan Dan Seterusnya Bahwa Kebaikan Itu Akan Menghantarkan Kita Pada Surga Otomatis Karena Surga Tidak Akan Dihuni Oleh Siapapun Kuat Jauh Kecuali Orang Orang Itu Adalah Punya Nilai Nilai Yang Baik Walaupun Orang Itu Memang Secara Kenisayaan Tidak Akan Mungkin Selalu Baik Terus Enggak Mungkin Tapi Itu Nanti Akan Dipitati Akan Dipisah Sebelum Masuk Surga Dimana Bekal Masuk Surga Adalah Nilai Nilai Yang Baik Termasuk Amal Sholah Kita Dan Ketujuh Bahwa Seorang Lelaki Akan Melakukan Kejujuran Hingga Dia Akhirnya Diberi Predikat Sebagai Orang Yang Betul Betul Siddiq Orang Yang Jujur Sebagaimana Dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Kenapa Sayyidina Abu Bakar Itu Adalah Dijuluki Abu Bakar As-Siddiq Ya Kita sudah Tahu Ceritanya Suanya Bahwa Di saat Orang-orang Kuras Orang-orang Kafir Itu Mendustakan Tidak Percaya Pada Rasulullah Tapi Satu-satunya Orang Yang Betul-betul Teguh Percaya Terhadap Kerasulan Terhadap Apa Yang Disampaikan oleh Rasulullah Adalah Sayyidina Abu Bakar Hingga Beliau Dijuluki Seorang As-Siddiq Ya ini Abu Bakar As-Siddiq Selanjutnya Anak-anak Yang Saya Cintai Jangan Sekali-kali Kamu Berbuat Dusta Atau Bohong Karena Kebohongan Itu adalah Menghantarkan Kepada Fujur Apa Fujur Itu Fujur Adalah Sama Dengan Berlaku Fasek Orang Yang Biasa Melalukan Dosa Terutama Dosa Besar Mengkhianati Teman Memohongi Orang Tua Itulah Ciri-ciri Orang Munafek Dia Melakukan Sebuah Dosa Tapi Biasa Sehingga Tidak Merasa Itu adalah Sesuatu Yang Dosa Mudah-mudahan Tidak Terjadi Pada Anak-anakku Sekalian Dan Bahwa Saya Kefasekan Atau Kefujuran Carapak Kaya Bian Memberi Makan Fujurku Lacut Lacut Kakean Entut Kalei Kecut Tidak Peraman Di Orang Itu Karena Kefasekan Atau Kelacutan Itu Akan Menghantar Orang Itu Kepada Panasnya Api Neraka Dan Seorang Lelaki Akan Dicap Sebagai Seorang Pembohong Mana Kala Ia Adalah Melalukan Kebohongan Walaupun Sekali Orang Yang Pernah Terbohongi Sekali Maka Orang Itu Akan Mengingat Dan Mengecap Seseorang Itu Adalah Sebagai Orang Yang Biasa Berbohong Maka Diberi Prodikat Seorang Gadzab Anak-anakku Yang Saya Cintai Dan Pemirsa Yang Saya Hormati Selanjutnya Ada Sebuah Pesan Dari Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Pada Sayyidina Ali Lagi Yang Berbunyi Begini Ya Ali Alaika Bisidukil Hadis Wahif Dil Hadis Wahif Dil Amanah Wasakh Nafsi Wa Ifat Il Batani Ini Penting Anak-anak Untuk Menjadi Perdoman Dan Selanjutnya Nanti Bisa Diresum Untuk Dijadikan Pelajaran Yang Bisa Diingat Dan Bisa Dilakukan Sehari-hari Rasulullah Berpesan Ya Ali Alik Abis Seharapkan Kamu Adalah Selalu Berbicara Jujur Jangan Sekali Bohong Wahif Dil Hadis Dan Menjaga Pembicaraan Sekiranya Pembicaraan Itu Tidak Patut Diucapan Dalam Sebuah Forum Jangan Maka Ada Sebuah Pepatah Bicaralah Dulu Sebelum Kamu Melontarkan Ucapan Kamu Termasuk Belilah Pembicaraan Manusia Itu Atau Orang Itu Alakadar Kekuatan Akalnya Itulah Dimaksud Dengan Bijak Atas Hikmah Bicara Hikmah Bil Hikmah Wal Ma'u'idatul Hassanah Itu Dibijak Kemudian Samohan Ali Kamu adalah Biasa Hifdul Amanah Biasa Menjaga Amanah Yang Diberikan oleh Allah Subhanahu Ta'ala Apapun Amanah Itu Bentuknya Kamu Adalah Diberi Kesempatan Hidup oleh Allah Subhanahu Ta'ala Sebagai Orang Mumin Sebagai Orang Muslim Tentu Kamu harus Pandai Bersyukur Jangan Sekali Kali Meninggalkan Perintah Allah Dan Rasulnya Dan Jangan Sekali Kali Melanggar Perintah Allah Dan Rasulnya Itulah Amanah Diantaranya Yang Paling Utama Jangan Sampai Tinggalkan Sholat Jangan Sampai Tidak Berpuasa Itu Namanya Khyanah Terhadap Tuhannya Juga Amanah Terhadap Orang Lain Terhadap Orang Tua Terhadap Teman Atau Siapapun Laha Di Hasil Amanah Adalah Bisa Dibahasakan Sebuah Tanggung Jawab Selanjutnya Wasakhai Nafsi Ali Biasakanlah Kamu Sakai Nafsi Nui Ati Sing Loman Ati Loman Maksudnya Apa Ya Kita Mudah Memaafkan Orang Manakala Orang Lain Dianggap Salah Terhadap Diri Kalian Itu Adalah Sakha'il Nafsi Tidak Berperlaku Bakhil Mosok Ditakeh Jajan Sering Jajan Banyak Jajannya Yang nilainya Tinggi Tinggi Di atas Rata-rata Temannya Sementara Ada di antara Kita Teman Kita Tidak Pernah Jajan Awas Sakha'il Nafsi Sekali-kali Termawan Selalulah Termawan Kalian Lakukan Itu adalah Pesan Rasulullah Terhadap Saidina Ali Yang terakhir Adalah Ifatul Badni Adalah Menjaga Perut Jangan Sampai Perut kita Ini Ali Anak-anakku Sekalian Terisi Oleh Hal-hal Yang Haram Maka Yang sering Terjadi Di Lingkungan Pendidikan Lingkungan Barangkali Madrasah Tidaklah Itu Anak-anak Kadang Punya Uang Seribu Mestinya Dapat Satu Roti Atau Satu Kue Tapi Ambilnya Dua Atau Bahkan Tiga Ambil Tiga Dua Tapi Bayarnya Satu Seharapan Itu Tidak Terjadi Karena Itu Anak-anak Tidak Menjaga Perutnya Hingga Terisi Oleh Barang-barang Haram Apalagi Kita Masih Dalam Tarapan Menuntut Ilmu Bahwa Ilmu Adalah Cahaya Dan Cahaya Ini Tidak Masuk Ketika Terhalang Oleh Sesuatu Yang Haram Anak-anakku Yang Saya Cintai Demikianlah Kultum Yang Saya Bisa Sampaikan Karena Adalah Madrasah Maka Madrasah Adalah Sangat Komitmen Untuk Mendidik Rohani Anak-anak Sekalian Dengan Menyampaikan Pesan-pesan Yang Semacam Ini Dimana Lagi Kalau Tidak Di Madrasah Maka Anak-anak Kultum Atau Ceramah Yang Singkat Ini Mudah 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 Dan Saya Berharap Sekali Bapak Ibu Guru Berharap Sekali Anak-anak Bisa Melakukan Sifat-sifat Terpuji Sebagai Umat Rasulullah Semanggai Hamba Allah Mudah-mudahan Anak-anak Sekalian Menjadi Hamba Allah Dan Umat Rasulullah Yang Salih Dan Salihah Hingga Perjalanan Hidup Kita Ini adalah Perjalanan Yang Terpuji Yang Menguntungkan Karena Kehidupan Sudah Digaris Allah Intinya Kita Harus Berlaku Jujur Menjadi Orang Yang Soleh Dan Solehah Kapat Pun Itu Hidup Sampai Mati Amin Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh